Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video saya Pada kali ini saya akan membahas Tentang materi Google Classroom Yaitu membuat materi Atau membuat pengumuman di kelas online Jadi di kelas online ini Nanti kita bisa membuat materi Atau pengumuman Tentang apa yang harus disiapkan Atau dipelajari oleh siswa-siswa kita Nah untuk membuatnya Silahkan bisa ikuti langkah-langkah berikut ini Oke ya Sekarang kita buka Google Classroomnya Seperti ini tampilannya Sudah masuk, sudah login Nah sekarang kita pilih salah satu kelas saja Bebas ya Kelas mana yang akan kita buat pengumumannya Nah misalkan kita menginginkan Pengumumannya akan diberikan ke semua kelas Kelas 10 ya Disini saya mengajar kelas 10 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kelas Nah kita buatnya cuma di satu kelas saja Nanti untuk kelas yang lain tinggal kita setting Nanti otomatis masuk ke semua kelas Ya sekarang caranya Silahkan buka salah satu kelas saja Misalkan saya buka kelas 10 TAVA Seperti ini kelas 10 TAVA Seperti ini saya sebelumnya sudah memberikan tugas-tugas ya atau pengumuman-pengumuman Nah sekarang saya buat pengumuman baru Caranya di bagian menu forum ya disini ya Masuk menu forum Bukan di tugas atau di menu yang lain Masuk ke menu forum seperti ini tampilannya Kalau misalkan belum sama sekali belum memberikan pengumuman Disini masih kosong bersih putih ya Nah sekarang disini ada tulisan bagikan sesuatu dengan kelas anda Nah disini silahkan di klik Nah oke Ini silahkan ditulis Apa namanya Tugasnya Atau pengumumannya disini ya Pengumumannya silahkan tulis disini Kemudian nanti kita bisa setting Apakah untuk semua siswa Ya jadi kelas 10 TAVA ini Yang bisa membaca pengumuman ini Apakah untuk semua siswa Nah kalau semua siswa berarti Semua siswanya di centang Tapi kalau cuma beberapa siswa saja yang Kita inginkan pengumumannya bisa diakses Siswa tertentu ya tinggal dipilih saja ya Misalkan si Andri Si Astri atau yang lain ya Kalau misalkan menginginkan untuk semua Kelas Semua siswa yang ada di kelas ini ya tinggal Dicantang saja di semua siswa Terus tadi settingannya Supaya pengumuman ini bisa masuk otomatis Ke kelas yang lain ya Jadi kita tidak harus Nulis pengumuman satu per satu di semua kelas Karena kalau misalkan kelasnya banyak Ya akan sangat repot Di sini ada settingan Ya ada settingan Diklik saja di bagian kelasnya Nanti kita bisa checklist Kelas mana saja Yang akan kita umumkan Berikan pengumuman Dengan pengumuman yang sama Misalkan tadi saya milihnya adalah 10 TAVA Terus saya juga akan mengumumkan Dengan pengumuman yang sama Di kelas 10 TAVB 10 TI 10 TKCA TKJB TKJC Dan TKJD Nah jadi seperti ini Tinggal di centang saja kelasnya Terus untuk kelas yang lain Kalau yang memang tidak perlu Atau tidak menginginkan Diberikan pengumuman yang sama Ya tidak usah di checklist ya Seperti itu Ini settingannya ya Nah terus disini ada Tambahkan Berarti kita bisa melampirkan file Filenya bisa file gambar File dokumen Atau file presentasi File video Kalau bisa ya Kalau ada File video File audio pun bisa Silahkan ditambahkan saja Misalkan saya kasih pengumuman seperti ini Selamat pagi semuanya Kali ini Bapak akan memberikan pengumuman Tentang kelas online Setiap Siswa Yang sudah Masuk Kelas Online Silahkan Tulis Ya silahkan tulis Di Komentar Dengan Format Nama Nis Terus Absen Nomor absen ya Nah seperti ini misalkan Jadi saya menginginkan Nanti Semua siswa Di tujuh kelas ini Ya Yang sudah membaca Pengumuman ini Nanti memberikan komentar Dengan format Nama Namanya siapa Nis Nisnya berapa Nomor absen Nomor absen berapa Sama kelas ya Sekalian saja Nah seperti itu Nah nanti Nanti siswa Harusnya Menjawab ini Di kolom komentar Di komentari Seperti itu Terus misalkan Saya menginginkan Melampirkan juga Dokumen Dokumen Nah dokumennya bebas ya Misalkan saya Lampirkan sebuah dokumen Bisa dari Video youtube Bisa dari file yang di komputer Atau link yang sudah Di Apa ya Dari link download ya mungkin Atau google drive yang sudah kita Punyai Google drive nya apa Bebas Misalkan saya ambil dari Link Dari youtube saja Ya dari youtube Seperti ini Misalkan Saya Cari Cara Kirim Tugas Di Classroom Saya cari ya Saya cari Videonya Oke disini ya Saya sample saja ya Saya sample saja Kalau sudah Ditambahkan Nah nanti Di Pesannya ini Atau di pengumumannya Nanti ada link Untuk melihat Videonya Ya jadi Menambahkannya bisa Bentuk video Bisa audio Bisa file Dokumen Ataupun yang lain Kita juga bisa menambahkan File yang lain Jadi tidak cuma Satu File ini ya Oke terus Di bagian bawah Ada posting Disini Bisa kita Simpan draft Maksudnya adalah Supaya nanti Kita bisa Mengedit lagi Tapi ini belum ter Upload ya Atau belum Diberikan ke siswa Kalau draft Berarti kalau simpan Berarti Siswa belum bisa melihat Tapi kalau sudah klik posting Ya sudah klik posting Berarti siswa sudah bisa melihat Terus jadwalkan Jadwalkan disini Maksudnya adalah Pengumuman ini nanti Akan muncul Atau akan Terposting Ya Ke siswanya Itu Tanggal berapa Dan jam berapa Ya seperti itu Nah sini Oke ini saya Posting langsung saja Ya untuk pengumuman ini Nah saya klik tombol posting Oke ini Lagi Memposting Ditunggu saja Prosesnya Nah oke Semua siswa Maka bisa melihat Pengumuman ini Ya ada link Untuk melihat video Ada pengumuman ini Nanti siswa bisa Menjawab disini Di komentarnya Dengan format nama NIS Nomor absent Jadi semua siswa bisa Melihat pengumuman ini Dan apakah kita Tadi Kelas yang lain Juga muncul Pesan seperti ini Nah sekarang Kita cek ya Ini 10 TVA Sudah muncul ya Pengumumannya Sekarang saya cek lagi Di kelas 10 yang lain Yaitu 10 TVB Nah ini 10 TVB Kita cek apakah muncul Juga disini Ya ternyata disini Juga ada ya Disini Ada pengumuman yang sama Dengan link Video juga yang sama ya Nanti kelas 10 TVB Yang jawabnya Di kelas 10 TVB Nanti kelas 10 TVA Yang jawabnya Di kelas 10 TVA Jadi Dengan sekali klik Dengan sekali klik Atau Satu kali posting Maka semua pengumuman Bisa masuk ke Semua kelas Ya semua kelas disini Semuanya bisa langsung muncul Tanpa harus kita Ngetik Pengumuman satu persatu Di semua kelas Ya itu seperti itu Settingannya Cara membuat Pengumuman Di Google Classroom Nah silahkan Dipraktekan Dan semoga Berhasil Jika ada yang bingung Silahkan langsung saja Tulis di kolom komentar Di bawah ini Silahkan Nanti akan saya jawab Kalau misalkan Memerlukan Video tutorial yang lain Silahkan tulis saja Request Ya request video tutorial Nanti akan saya Buatkan tutorial Di video saya berikutnya Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Dan semoga Bermanfaat Oh ya Jangan lupa Subscribe channel saya Untuk mendapatkan update Terus video dari saya Selanjutnya Ya Silahkan Jika suka itu Klik like Terus share Sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax